Intro Halo, Permira IHC, Rumah Sakit Umum Bakti Usada Jumpa lagi dengan saya, yang putra Prata Amah Kali ini kita akan ngobrol berahlak lagi Spesial, hari ulang tahun Rumah Sakit Umum Bakti Usada tentunya Bintang tamunya banyak sekali hari ini ya Tapi yang sebelah sana itu paling ujung, paling jauh Nah, ini adalah host kami juga dari Kabupaten Seberang Bisa perkenal diri? Hai, Sobat Kerikilan Perkenalkan, saya Noviana Yang kali ini di spesial ulang tahun Rumah Sakit Bakti Usada Saya muncul di sini sebagai host tamu menemani Mas Yayang Dengan tamu spesial kita pada badan yang kami hari ini Kita ini ada dua, kita ambil, kita sebutnya senior ya Veteran boleh? Belum waktunya veteran Belum waktunya veteran, baik, kalau gitu Oke, sebelum itu biasanya dipanggil dengan Kom Darsono Sebelah sana, sangat terkenal lagi di Kabupaten Banyuwangi Khususnya di Glenmore dan Kalibaru Sebelah saya ini juga terkenal di Rumah Sakit kami Bisa disebut dengan Mbak Prili Kenapa Mbak Prili? Kita akan tanya nanti Oke, baik Nah, penasaran banget ya Mas Yayang Kenapa kok dipanggil Mbak Prili? Saya baru tahu juga nih ternyata nih Teman-teman itu yang manggil saya Mbak Prili Kayaknya memang Mbak Prili masuk konsina Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau sebelah kenapa dipanggil Kung Dar Saya masuk ke sini awal itu Namanya saya Kung Dar Kok kenapa kok Kung? Padahal rambutnya belum putih semua loh Kung Padahal juga belum kelihatan kayak akung-akung Nah itu Gimana nih Kung Dar Itu karena sudah metafor promosnya jadi kakek Karena sudah punya cucu Sudah punya cucu Jadi harus di depannya harus ada tulisannya Kung Harus ada kungnya Jargon mungkin ya Kung Jargon Biar semuanya lebih kenal Personal branding mungkin ya Mas Yayang Kalau boleh tahu cucunya ada berapa nih Kung Dar Alhamdulillah ini mau nambah Masih kehamilan 5-6 minggu Oke lu harus sekali Alhamdulillah Kalau ini Uti Prili Uti Prili Mungkin sudah punya cucu Uti Alhamdulillah belum Mas Yayang Berarti bukan Uti ya Tante Tante bisa bangga Biasanya kakak Biasanya kakak Prili kalau saya di ruangan Biasanya Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu Dinesnya dimana unitnya mana bagian apa Terima kasih Mas Yayang dan Mbak Novi yang jauh-jauh dari kota Aswarsuwir ya Betul sekali Perkenalkan nama saya Tarsono tapi panggilan favoritnya di wilayah Plimor dan Kali Baru itu Kongtar Kongtar Saya mulai bekerja Tahun 90 Tapi 86 saya sudah masuk sini Sekolah Oh sekolah Sekolah setelah selesai sekolah Langsung direkrut Ya 90-an Tunggu Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi Tahun 90 Tahun 90 Kurang lebih 19 tahun 19 tahun Jadi Mulai umur 19 tahun Sampai sekarang Ya Hebat sekali Sekarang usia 55 55 Masuk dulu Sebagai apa Kong Sebelumnya Dulu Ya itu Perawat Karena dulu sekolahnya kan sekolah Perawat kesehatan SPK itu Yang ada di Banyuangi satu-satunya Oke Di Keringian itu Benar sekali Kemudian Dari situ Karirnya Mulai dari Pelaksana Kemudian Sampai Kepala Ruang Kemudian Sampai sekarang Dikasih Tahu jawab Jadi umas dan marketingnya Rumah Sakit Makanya terkenal sekali Ini Kong Dar ini Ternyata Umas dan Marketing Dari Rumah Sakit Karena sebagai marketing Jadi disini sudah Wilayahnya Kong Dar ya Pastinya Baik selanjutnya Bu Bin Silahkan untuk tante Frilly Perkenalan dulu Mau nama asli atau nama Frilly Lebih enakmana ya Senyamanya Senyamanya Perkenalkan nama saya Bintari Kalau panggilan saya Ada yang manggil Mbak Prilly Ada yang kakak Saya mulai bekerja disini Tahun 92 Jadi kurang lebihnya sudah 31 tahun Mungkin sama seperti Kong Dar Saya lulusan sekolah Perawat kesehatan disini Dari tahun 89 Lulusnya di tahun 92 Langsung direkrut juga disini Kalau Dinesnya Saya sekarang di ruang Perawatan B Ruang Edelwis Kelas kelas 2 dan kelas 3 Oke 31 tahun Dan Kong Dar mungkin juga Sekitar 30 tahun ya Kerja di rumah sakit kerikilan Nah Pasti Perbedaannya banyak sekali nih ya Kong Dar sama Tante Frilly Dari tahun 90-an itu Sampai sekarang 2003 Seperti apa nih Perbedaannya rumah sakit kerikilan Yang kelihatan pasti kelihatan banget ya Perbedaannya Bangunan mungkin kak Atau Dari siapa dulu ini Ya kalau dari fisik memangnya Sangat berubah sekali Mbak Novi Artinya kalau dulu tahun 90-an Saya masuk 86 Kemudian sampai 90-an itu bangunan-bangunan Masih banyak tinggalan Belanda Sekarang ya masih kita uri-uri Ya itu masih ada bangunan yang masih kita Menggunakan Jadi yang Seperti yang gunungkan ruangan ini Dulu kan tempatnya Penginapan dokter-dokter spesialis Tapi sekarang dokter spesialnya sudah Punya rumah sendiri-sendiri Akhirnya kita buatkan Jadi bangunan dari fisik memang jauh berbeda Tambah lebih baik Kemudian dari kunjungan pasien pun Dulu mayoritas Karyan PTP Mbak Novi Dulu PTP 26 Kemudian kita jadi PTP Jatim Kemudian jadi PTP 12 Kemudian sekarang ikuti AC Itu sudah berubah sekali Mengalami banyak sekali perubahan ya Banyak perubahan ya Tapi waktu jamannya dulu Itu satu-satunya rumah sakit yang ada di wilayah Genteng dan Banyuangi Barat Rumah sakit kerikilan itu Genteng belum ada apalagi Saudara kita yang muda Ruta maupun Grah belum ada Jadi satu-satunya rumah sakit yang ada di Banyuangi wilayah Barat Luar biasa sekali ternyata untuk rumah sakit kerikilan ya Mas Sayang Untuk Tata Prili sendiri nih Perbedaannya yang paling terlihat dari awal bekerja disini sampai sekarang di tahun 2023 Yang mau ulang tahun ke-57 nih rumah sakit kerikilan ini Kayak apa nih? Seperti disampaikan Kongter Jadi kalau misalnya bangunan tetap Tapi sudah banyak yang berubah Jendela kalau dulu terkenalnya besar-besar Pintunya juga Nah mungkin dokternya juga Kalau dulu cuma ada dokter Empat spesialis dokter Sekarang sudah bertambah Kemudian untuk Satu mungkin yang tidak berubah Dari dulu rumah sakit ini terkenal ASRI Oke Dan mungkin bisa sedikit cerita Dulu itu ada orang dari Jakarta Mungkin ada keluarganya disini Tapi mendaftarkan diri di rumah sakit kerikilan ini sebagai pasien Setelah ditanya keluhannya apa Beliau menyampaikan tidak ada keluhan Hanya ingin beristirahat disini Karena merasa rumah sakit ini ASRI Tenang jauh dari keramaian Jadi disini beliau hanya tidur Jalan-jalan kalau pagi hari Sampai beberapa hari beliau merasa nyaman Baru minta pulang Sebetulnya tidak di infus Tidak di apa-apakan Cuma makan tidur Istirahat Mungkin detensi dan lain-lainnya Masih tetap kalau seperti itu Mungkin Baru sekali ya berarti ya Berarti memang tempat buat healing Kalau terkenalnya rumah sakit green and healing Garden hospital kan kalau sekarang Jadi memang dari dulu sudah seperti ini Ini hijau banyak pepohonan dan lain-lainnya ya Bu Ini suara burung-burung juga terdengar ya Oh Banyak kalau dulu Suara kata juga banyak dulu itu Kalau sekarang kan mungkin sudah katanya mulai sudah berkurang Karena diambil Diapakan mungkin Banyak yang dijual di pasar Diambil Saya bingung diambil dibuat diapakan kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih